dan inilah lelat-lelat buah yang sudah terjebak di dalam air ini baru segini ya ini makin hari itu nantinya makin banyak ini baru sehari ya ini kemarin saya pasang ke teman-teman jadi bahan inilah yang sudah saya siapkan ya di sini ada satu botol petroganol sekitar harga Rp12.000 kurang lebih Rp12.000 sampai Rp13.000 ya ini kemasannya dan di sini saya sudah sediakan botol yang sudah dilubangi bebas ya kalian melubanginya mah bisa memakai bentuk rokok ataupun besi yang dipanaskan bebas yang penting dikasih lubang di tengahnya seperti gini nah ini besar botolnya tuh sekitar setelah kilanan nah kita setelah kilanan di tengah-tengahnya ya jadi nantinya disini akan saya isi dengan air dan disini nah dan disini ada kapas ya yang sudah saya ikat memakai tali nah ikat memakai tali kayak gini nantinya rencananya dimasukkan ke sini dan disini ada suntikan nanti untuk menyuntik ini si bahan petroganolnya disuntikkan ke kapas yang tadi ya yang sudah diikat ke kapas yang ini oke langsung saja kita praktekkan oke teman-teman jadi disinilah yang rencananya akan saya pasang perangkap alat buahnya soalnya disini lagi sedang berbunga ya si cabai rawitnya nah dan apalagi disini kemarin-kemarin tuh ada yang sempat pada jatuh disini udah pada berbuah nah udah pada berbuah ya disayangkan kalau misalkan buahnya tuh berjatuhan jadi saya akan pasang perangkap disini tetapi tidak dekat dengan pohonnya ya tidak terlalu dekat tidak menempel melainkan disini nah disini ada saung saya akan tempatkan disini dibawah saung ini oke langsung saja kita buat perangkapnya teman-teman jadi seperti ini yang urukan saya lakukan kita buka dulu si petroganolnya nah disini saya akan ambil ya sekitar kurang lebih 2 mili kita ambil sekitar 2 mili lalu kita semprotkan jika tidak ada suntikan kalian bisa langsung ya celupkan ke dalam itunya ke dalam batol petroganolnya yang saja kita celupkan disini semuanya ya sampai basah nah sudah seperti gini nah sesudah dikasih cairan petroganolnya kita masukkan ke sini nah seperti gini jadinya ya selanjutnya kita tutup lagi jadi seperti gini ya instalasinya kurang lebih disini kita tambahkan air hampir setengahnya terus disini ada lubang sejajar dan di tengah-tengahnya tuh ada kapas yang sudah saya kasih cairan petroganolnya ya selanjutnya kita tutup dan tak lupa disini ada tali rapia untuk mengikatnya nanti di atas oke selanjutnya diikat seperti gini ya kurang lebih sama tali rapia dan kita ikat di atas ya oke jadi seperti ini ya teman-teman perangkap yang sudah saya terapkan disini ternaungi tetapi dekat dengan pohon-pohon cabai rawit oke jadi nantinya si lalat buahnya lebih tertarik kesini ya dikarenakan ini sifatnya mengundang jadi disini rencananya saya akan pasang kapur barus yang diikat ke batang cabai rawitnya tetapi nanti ya sekarang saya agak sempat dan ini untuk memancingannya nah jadi seperti inilah nantinya instalasinya dan tak lupa ya jika misalkan di dekat-dekat media tanam yang kalian tanam tuh misalkan si cabai rawitnya ada yang jatuhan kalau kalian kena lalat buah jangan lupa si cabai rawit yang jatuhnya tuh dikubur ya atau dibakar dikarenakan nantinya akan menjadi busuk terus muncul larpa dan nantinya si larpa tuh akan menjadi lalat buah kembali ya jadi semakin banyak kalau misalkan kalian diamkan di bawah medianya jadi langkah baiknya ketika kalian menemukan buah cabai rawit yang jatuh terus busuk kalian harus kubur ya atau musnahkan dengan cara dibakar jadi seperti itu ya pemasangan pangkap alat buahnya Insyaallah besok atau lusa saya akan update kembali hasil-hasil perangkap alat buah ini dan inilah dia teman-teman lalat buahnya ya sudah mulai ada yang mau terperangkap disini lagi mencari-cari mencari lubang dan dia rencananya akan masuk dan nanti akan terperangkap di dalamnya sudah mulai ada yang terpancing 3 ekor jadi lalat buah inilah yang merusak buah cabai rawit kita dan inilah lalat-lalat buah yang sudah terjebak di dalam air ini baru segini ya ini makin hari tuh nantinya makin banyak ini baru sehari ya ini kemarin saya pasang ini baru sehari nah ini yang sudah terperangkap nanti juga lama-kelamaan akan terperangkap ya ke dalam air kelelahan nantinya dia kelelahan nggak bisa keluar dan nantinya tuh mati di dalam nah tenggelam ke air jadi seperti ini ya perangkapnya nah teman-teman disini ada contoh cabai rawit yang sudah berbuah tetapi sebuahnya tuh jatuh ya nah disini bisa dilihat ada ciri-cirinya tersengat biasanya ada ciri-cirinya tersengat nah ini kurang fokus ya nah ini contoh sengatannya ya meskipun kecil tapi tetap ya nanti di dalamnya tuh bisa jadi larva ya larva-larva lalat buahnya dan bisa memperbanyak si lalat buahnya nah untuk antisipasi supaya tidak terlalu banyak penyebaran itunya lalat buahnya ini si buah ini kita buang ya kita kubur maksudnya kita kubur atau kalau tidak dikubur tuh kita bakar ya nah rangka bagusnya tuh dikubur aja supaya tidak menambah populasi silalat buahnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih